Nabi Ibrahim mendoakan anaknya apa? Rabbana wa ba'azbihim rasulah minhum yadzlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab awal hikmah Ya Allah utuslah dari keturunanku rasul-rasul yang menyampaikan ayat-ayatmu Nabi Ibrahim selalu mendoakan anak-anaknya untuk menjadikan generasi penerus sebagai utusan Allah Rabbana wa ba'azbihim rasulah minhum Ya Allah utuslah dari keturunanku rasul sebagian dari keturunanku yadzlu alaihim ayatika yang mereka membacakan ayat-ayatmu Ibn Abbas Abdullah bin Abbas minsananekan ceng Nabi itu menjadi orang yang fakih bidin orang yang banyak meriwayatkan hadis itu karena keberkahan akhlaknya Rasulullah s.a.w. pernah akan berbudu Ibn Abbas datang tiba-tiba membawa air Masya Allah ketika itu Ibn Abbas masih kecil sama Rasulullah dilanggol Allahumma fakih hufiddi Ya Allah berilah pemahaman agama terhadap anak ini ini menjadi sunnah kita ini awa yang gendong anak cik bayi Allahumma fakih hufiddi Ya Allah berilah pemahaman yang luas tentang agama kepada dia Allahumma fakih hufiddi kenapa fakih hufiddi ketika orang pemahamannya tentang agama ini luas otomatis dia akan dekat dengan Allah kalau orang sudah dekat dengan Allah dia dibimbing oleh Allah kalau orang sudah dibimbing oleh Allah larinya pasti kepada kebaikan orang sahbuk kongon berbakti ya berbakti orang sahbuk kongon merumat kue wong tuana ya wis kerumat karena apa doa doa kita setiap doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim ini diijabah oleh Allah laijabahnya runtuh tani doa Nabi Ibrahim ini memberi pendidikan kepada kita bagaimana kita mendidik anak jadi konsep pendidikan terhadap anak itu yang paling benar yang patut kita contoh itu konsep pendidikan yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim kepada putra-putranya sehingga kita tahu sampai hari ini yang menjadi khalifah di bumi pemimpin-pemimpin di bumi ada dua kelompok yang besar dari golongan Nabi Ismail dan golongan Nabi Ishak dan keduanya ini adalah putra dari Nabi Ibrahim bagaimana kita mencetak anak seperti Nabi Ibrahim terhadap putra-putranya ada beberapa doa yang kemarin sudah kita pelajari ketika Nabi Ibrahim bangun Ka'bah yang pertama Nabi Ibrahim ketika mau mendirikan Ka'bah yang pertama dilakukan Nabi Ibrahim adalah menyerahkan urusan kepada Allah dengan doa begitu juga kita dalam melakukan hal apapun yang pertama kita lakukan adalah berdoa yang penting kerja keras dulu doa belakangan Nabi Ibrahim tidak di awal sudah berdoa menyerahkan segala urusannya kepada Gusti Allah setelah Ka'bah berdiri Nabi Ibrahim berdoa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ya Allah jadikan tanah yang tandus ini Mekah ini tanah yang penuh engkau berkahi sehingga tanah yang tandus ini penuh dengan buah-buahan dikabulkan oleh Allah kemudian yang ketiga Nabi Ibrahim berdoa Doa ini dalam segala urusan masuk apapun yang kita sembunyikan Allah mahatahu apa yang kita tampakkan Allah juga mahatahu tidak ada yang samar bagi Allah apapun di bumi dan tidak ada yang samar bagi Allah apapun yang di langit tapi doa Nabi Ibrahim ini berkaitan dengan Zuriah doa Nabi Ibrahim ini berkaitan dengan keturunan sehingga ketika Nabi Ibrahim usia 97 tahun 98 tahun itu Nabi Ibrahim belum dikasih putra jadi Nabi Ibrahim umur sangang pulau pitu sangang pulau walu Nabi Ibrahim belum dikasih putra kita tahu bagaimana perasaan orang yang menikah tapi belum dikasih putra ada kekhawatiran ada rasa yang tidak nyaman mungkin tapi sebenarnya apapun yang diberikan Allah kepada kita itu pasti yang terjahat makanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ya Allah engkau maha mengetahui apa yang kami sembunyikan apa yang kami tampakkan engkau maha mengetahui tidak ada apapun yang ada di langit dan di bumi kecuali engkau maha mengetahui akhirnya pada usia ke 99 tahun Nabi Ibrahim dikaruniai anak dari istri keduanya dari istri pertama namanya siapa gak apa istri pertama Nabi Ibrahim namanya siapa Saroh dari Saroh ini sudah lama belum punya anak kemudian istri kedua namanya siapa hajar istri ketiga dan keempat ini kurang masyur jarang disebutkan tapi ada yang ketiga dan keempat tapi tidak begitu masyur yang kedua hajar ini justru ketika usia Nabi Ibrahim 99 tahun memberi putra namanya Ismail tapi aku tarik kesimpulan Dewi aku nikah pertama terus nikah kedua yang menawa itu anak itu itu orang normal baru tidak apa-apa ketika Nabi Ibrahim usia 99 punya putra namanya Ismail maka hajar pada tahun Nabi Ibrahim usianya 112 baru punya anak yang kedua namanya Ishak bayang 100 100 baru punya putra mulanya terus Alhamdulillah iladhi wahabari alal kibari Ismail wa Ishak segala puji bagi Allah Rabbana innaka ta'lamu manukhfin itu kekhawatiran jangan-jangan tidak punya anak jangan-jangan bagaimana bagaimana penuh dengan kekhawatiran Alhamdulillah iladhi wahabari alal kibari Ismail wa Ishak segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku di usia sepuhku punya anak Ismail dan Ishak inna rabbila zami'ot doa sungguh Tuhanku Allah adalah zat yang mendengar doa dari sini kita bisa belajar ketika kita berdoa yakinlah doa kita diijab ketika kita berdoa yakinlah doa kita diijab rasulullah pernah bersabda setiap manusia orang mu'min dimampukan oleh Allah berdoa maka sebenarnya dia dimampukan untuk diijab tanda berdoa mustajab berdoa diijab untuk anak cucu kita ada kalanya karena dosa kita terlalu banyak sehingga Allah menginginkan kita timbangan amal kita ini berat gue sering lakuin dosa 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 sehingga timbangan dosa mu gede tapi kamu dicintai oleh Allah timbangan pahal lagi sedikit lah untuk menolong mu doa yang kamu panjatkan tidak dikabulkan untuk mu tidak dikabulkan untuk anak cucumu tapi dikabulkan lewat beratnya timbangan di akhirat sehingga gue tetap menjeglak ageseng milih dikirok milih dikabulkan dimana makanya setiap doa itu diijabah pdw setiap doa itu diijabah cuma diijabahnya itu di fase siapa ada di fase kita ada di fase anak cucu kita ada di fase akhirat sebagai timbangan kebaikan kita yang paling mengkhawatirkan itu ketika doa diijabah di dunia permintaan diijabah di dunia itu ada dua ono kalani memang gusti Allah senang ono kalani perkoro gusti Allah gerizan berisik berisik orang-orang yang dicintai Allah sama ketika huju merengek istri merengek semakin ditunda semakin ada rasa nyaman ada rasa mesra ada rasa rindu semakin ditunda semakin mesra semakin semakin nyamuk semakin nyamuk semakin nyamuk dari keterangan keterangan doa doa Nabi Ibrahim mulai pertama kemarin sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan ada delapan hal menjadikan anak-anak kita seperti Nabi Ismail menjadikan anak-anak kita seperti Nabi Ishaq yang pertama anak soleh dan soleh itu dibentuk dari pasangan yang soleh dan soleh pertama berarti nomor siji Ismail dilahirkan dari siapa dari hajar siapa hajar apakah dia orang yang cantik ternyata tidak dia buddha buddha kiptia bukan asli mesir kalau orang mesir dia cantik ini asli afrika etiopia habashi berarti wajahnya hitam tapi dipilih oleh Nabi Ibrahim dipilihkan oleh Saroh Saroh memilihkan hajar untuk Ibrahim Saroh itu sangat ngefan sama suaminya Saroh itu sangat mengidolakan Khaliluh sampai Saroh sendiri ketika memanggil suaminya Ya Khalil Rahman Ya Khalil Allah wahai kekasihnya Allah ngefan karena yang diperhatikan Saroh tidak ada satupun perilaku suaminya ini yang tidak mencerminkan ketaannya kepada Allah maka ketika ada orang lain yang diberi hadiah diberikan kepada Saroh ada orang lain dan akhlaknya bagus buddha pekertinya mulia nikahlah disuruh nikah naik sampai kepingin bujumu ngongkon sama nikah mana cara ini ajarkan dari awal semua sunahnya Rasulullah didik mulai ijab kobol pertama melakukan semua sunah sholat sunah dua belas rokaan pakai siwat pakai imamah sedekah sedikit paling sedikit berapa sok berapa diram hitungan bendino di ayuk sedekah di isu kancing nabinya isu sedekah sak menik sunah sampai bojumu orang ngelakoni sunah akhirnya ngefan sangat mengidolakan sunah apa yang belum tak kerjakan bagaimana saya ketemu dengan Rasulullah kalau ada sunah yang aku tinggalkan apa jawabannya ada mas satu satu lakuin orang jalo izin masih sunah sunah yang lain yang belum denger jakan ngunu kok model kamu mau surga surga apa mas aku tak nikah mana tak poligami aku pengen melebus warga koliani pedalan yang jaker karena apa gak mengidolakan satu nikahlah dengan istri yang solehah yang berbudi pekerti mulia yang takrim yang punya karakter mulia yang punya karakter mulia soleh ini pertama membentuk anak soleh dan soleh jauh dari ideal untuk membentuk anak yang soleh karena kan jelas ya anak itu melihat anak itu mendengar anak itu mengerjakan apa yang dilihat didengar dikerjakan oleh bapak ibunya ibunya tiktokkan anaknya kiro-kiro pinter melebihi ibunya ibunya terus ngaji belajar kira-kira anaknya melihat apa tidak melihat ingin tiru apa tidak ingin tiru ayo sholat ayo sholat pada jajili berkoro ngerti ibu sholat lana ibu iso-iso adang tumhihu lagu apa india tumhihu oh kiro-kiro anak epodon iyo pertama pilih istri atau suami yang beriman berhati mulia berakhlak ulkarimah wis kadung sabar kok getun sanggan yukan ingin pelajarannya wis keliwat menikah itu kalau orang jadi rojo kalau tidak jadi raja ya jadi wali nah kalau tidak sesuai standar ukuran kita ya anggaplah sambahan itu wali nyabari kelakuan elee bujo didik kecuali kalau memang sudah tidak bisa dididik sudah sangat wangkot sulit untuk dididik diajak menuju akhirat bareng kok sulit ya sudah lepaskan iya rasa keteladanan keteladanan itu memberi contoh itu surah Nabi Ibrahim semua Nabi semua Rasul pasti menjadi keteladanan bahkan tidak hanya anaknya yang nge-fan istrinya saja nge-fan istrinya Nabi Ibrahim sangat nge-fan sangat mencintai akhlak daripada suaminya tugas kita seperti itu istri kita harus ke-fan sama kita istri kita harus sangat mengidolakan kita bujuni mengidolakan Ustadz Abdus ibaratnya ibaratnya bujuni mas Taib ibaratnya mengidolakan mas Taib tidak ada yang lansin gemati mas Taib tidak ada yang pengertian mas Taib diri bujuni setidaknya diidolakan ojo sampai bujun memutuk cerita ele ujuku ngarepe wong keketo iya iya wong mediter rakap masya Allah namen sing nomor terlalu lingkungan Nabi Ismail jadi Nabi Ibrahim asalnya kan dari Babylonia kemudian hijrah kemana Palestina setelah Palestina hijrah kemana Mesir oleh hajar ini Mesir setelah ke Mesir dia dapat hajar ke Palestina lagi setelah ke Palestina hijrah ke Mekah Mekah ini sebagai kawah tondro dimukanya Nabi Ismail alaihissalam membentuk lingkungan disetirilkan dari keburukan keburukan Bani Israel ini belum ini belum ada Bani Israel klan-klan Nabi Ibrahim belum ada Bani Israel karena Nabi Ibrahim punya anak Ishak Ishak punya Nabi Yaakob lah Yaakob ini klan Bani Israel Yosham Palestina jadi disetirilkan dari orang-orang Palestina saat itu tapi yang jelas panggunaan Nabi Ibrahim itu di tempat dimana Nabi Nuh diutus berarti di tempat Kan'an Iyum di tanah namanya Kan'an Kemekah sebagai kawajin condro di mukanya Nabi Ismail artinya dia langsung dididik oleh Allah di satu tempat yang tandus di lembah yang tidak ada pohon di lembah yang tidak ada air dididik langsung oleh Allah berarti pendidikan dan lingkungan sangat mempengaruhi karakter anak kita buk sekolah nonengendi buk pondok nonengendi itu akan membentuk lingkungan akan membentuk karakter anak kita anak esamen buk pondok no pulau mondok tengkanggir 14 tahun mantuk rongyewu itu tuku mobil rongyewu 10 telung tahun gumpatek duwe konco sing budun buduni mulanya aku ditipu pertama rongyewu 10 pada tuku mobil aku perkoropo aku ratah mbayang noneng dunya nung buduni perasaku wong wapik kaya konco konco nomor diri perasaku yuk saya kenalan sampe hane gluk korot lakai wong seneng buduning dunya lingkungan itu membentuk nabi ismail dibentuk di lingkungan dimana dia sendirian sama ibu nah siapa hajar pertama pelajarannya wis tawakan ketika nabi ibrahim mengantar hajar dan ismail di lembah di mekah itu ketika nabi ibrahim berpaling mas samban kok buah aku karu ismail yang ini buah buah perintah Allah jawabannya apa perintah Allah kalau perintahnya Allah Allah tidak akan pernah menyianyakanku tawakal pelajaran pertama pertama tadi apa memilih pasangan yang sholih atau sholihah yang miskadung kurasa diketuni dididik dijak ngaji disabari eh nek iso dijak ibadah bareng-bareng dinigai so lawang ingguri diganti yang merluru menanamkan keteladanan yang nomertelu lingkungan pendidikan yang keempat adalah berdoa nabi ibrahim mendoakan anaknya apa ya Allah utuslah dari keturunanku rasul-rasul yang menyampaikan ayat-ayatmu nabi ibrahim selalu mendoakan anak-anaknya untuk menjadikan generasi penerus sebagai utusan Allah ya Allah utuslah dari keturunanku rasul sebagian dari keturunanku yang mereka membacakan ayat-ayatmu mas taib sampai ngejerianak buk rangkul ngeki bukcak ngobrol sampai atini yondungo dungo biye terus 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 wah kemen loh anakmu kerungun kok ibnu abbas abdullah bin abbas minsan ane kancing nabi itu menjadi orang yang fakih bidin orang yang banyak meriwayatkan hadis itu karena keberkahan akhlaknya rasulullah sallallahu 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 fakih hufiddi ya Allah berilah pemahaman agama terhadap anak ini ini menjadi sunnah kita ini awak yang geng dong anak cik bayi Allahumma fakih hufiddi ya Allah berilah pemahaman yang luas tentang agama kepada dia Allahumma fakih hufiddi kenapa fakih hufiddi ketika orang pemahamannya tentang agama ini luas otomatis dia akan dekat dengan Allah kalau orang sudah dekat dengan Allah dia dibimbing oleh Allah kalau orang sudah dibimbing oleh Allah larinya pasti kepada kebaikan orang sabuk berbakti berbakti orang sabuk berumat kerumat karena apa doa kita kok mau meneng di zaman gak tahu ngudang sama ngudang anak anak emak sopong ini mulanya sampai gede lali orang tuanya orang kawet cilik dilalek anak esopo ini gede gede terus lali eh Allahumma faqih di ya Allah berilah pemahaman yang luas tentang ilmu agama kepadanya doakan di setiap waktu kita doakan anak-anak kita Nabi Ibrahim mendoakan seperti itu ya Allah jadikan anak-anakku sebagai pemimpin-pemimpin dunia untuk membacakan ayat-ayatmu bismillahirrahmanirrahim kemudian yang kelima Nabi Ibrahim itu sangat bagus interaksi dengan anak-anaknya, komunikasinya bagus, satu contoh di dalam ayat ketika Nabi Ismail sudah mencapai waktu yang ditentukan oleh Allah Nabi Ibrahim sudah mendapatkan tiga kali wahyu berturut-turut untuk menyembelih Nabi Ismail kenapa Nabi Ismail disuruh disembelih sebagai ucapan ikrarnya Nabi Ismail jangankan kambing jangankan untat jangankan sapi aku punya anak diperintah Allah untuk nyembelih tak sembelih mula nenek ngomong sak ngomong sing api api ini ketika Nabi Ibrahim iya saat itu kan tidak punya anak aku nak dui anak dikau nyembelih disembelih sama Allah ditagih janjinya ketika perintah menyembelih anak itu datang apa langsung bapak tadi malam bermimpi dan bapak meyakini ini perintah Allah ini adalah wahyu Allah memerintahkan dalam mimpiku aku menyembelih mu anak anak bangzur mazatarah coba diangena-ngena bagaimana pendapat apa jawab Nabi Ismail kolaya abatif alman du'mar bapak wahai bapakku kerjakan apa yang bapak telah diperintahkan sata dijuni insya'allahu minas sabirin insya'allahu bapak akan menemukanku aku termasuk orang-orang yang bersabar komunikasi ini baik dan ini tidak satu dua kali ini diberikan kesempatan oleh Nabi Ibrahim tiga kali kalau tidak mau tidak apa-apa tapi karena pendidikan dari kecilnya sudah baik komunikasinya baik akhirnya antara bapak antara ibu anak sinkron ini coro bujunnya wakil halah halah sampai di pondok itu ditangisi tidak ngasak anak ijek cilik lulus SD di pondok di pondok di pondok di pondok makanya aku senang pendapat ini di pondok anak yang menitip ini di pondok di pondok di pondok wadiah barang titipan itu dijaluti pertanggung jawaban mulanya di pondok terus ditelpon anak ini di pondok itu dituntut tanggung jawab tapi ini buat gua anak gua gua mau ingin itu ini ya ini apa iyo itu tandanya orang tua yang ikhlas ya Allah kudikan kudikan ini kira jenis di pondok pripun pak yang kudikan dan gak pengen kudikan dan kalau ini ngomah satu apa tadi memilih pasangan yang tepat sholih atau sholihah yang kedua suri tauladan yang ketiga lingkungan pendidikan lingkungan yang baik yang keempat adalah berdoa selalu mendoakan anak bisa ngerti caranya ya ini mudah Allah mafaktihu finti sing nomor lima interaksi yang baik berkomunikasi yang baik akhir-akhir ini anak yang paling sulit itu ketika usia 12 13 14 tahun masa-masa itu dimana anak kita terpengaruh betul dengan pendidikan di awal dan hati-hati sama anak-anak yang nurut di waktu MI SD nurut banget itu gak baik karena ketika dia punya kesempatan untuk tidak nurut dia akan tidak nurut selamanya bisa jadi anak kita nurut itu karena takut bisa jadi anak kita nurut itu karena bapak ibu benzena makanya tanamkan biye biye menurutmu biye jangan sampai anak kita melakukan ketahikan karena terpaksa tapi dengan edukasi yang baik kemarin ngelamong ada beberapa orang yang cili anek nurut tidak karu-karuan pak ya ilah kok saya umur terlulas masya Allah medal rakan dikandani yang ketuk bapak belayu yang ketuk ibu mendelik maksudnya pokoknya orang tahu ngomong dan ini sangat berbahaya salah satu anak yang jendengan ngoten mumpung kurung ajak duduk bersama rangkul biye toleh masuk mulai nek menawa bapak salah sepurani beberapa tahun banyak anak-anak yang gak banyak ada beberapa anak yang bermasalah ketika masalah ini kami beritahukan kepada orang tuanya misal mencuri dalam konteks mencuri mencuri anak di usia lulus SD itu mungkin bukan karena karakternya tapi karena terbiasa biasanya anak itu bakul es bakul pentol pokoknya duit receh hanya ngelita itu hati-hati ketika tidak diajarkan mengambil tanpa izin itu gak baik maka ketika dipondok itu dianggap biasa cetal-cetil cetal-cetil padahal ini ini sebenarnya kita maklum tapi ketika masalah itu kita sampaikan kepada orang tua ini karena orang tua orang tua percaya untuk ingin didik tidak percaya ada tiga anak perilakunya beda sangat beda satu ketika di kantor Pak Pangabunten anak yang jendengkan itu yang jeluk jajan di dia ya takkan mak-mak Dewi satu ini kebiasaan dan terus terulang takkan mak-mak Dewi maka ketika yang pondok wesley kurang maka dia akan mak-mak Dewi tapi mak-mak Dewi gak koncon Pangabunten Pak itu salah lihat terus ini kejadian antara wesley anak yang jendengkan kali tengkantin buatan sami anak ebapak mengambil yang bukan hati langsung pelak udah apa yang terjadi anak ini bisa jadi selamanya dari pencuri satu enten yang sikap gak punya sikap pun Pak Yahya kulau kantun jendeng lawang tua orang pendirian nutur anak korak dunum kita harus bisa memberi komunikasi yang baik dengan anak tidak dewi lah yang terakhir ini yang kulau sama anaknya gede jadi hafif apal padal cili ane nyolong kelas namanya dinyolong lulus nyolong awal-awal nyolong punah kenapa karena ayahnya menyadar anak anak bapak ibu 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 akhirnya seakan-akan anaknya itu sangat merasa bersalah karena apa dia tahu bapaknya minta maaf dan merasa bersalah hari ini Ampan pernah gak jaluk sepuluh anak wah kondang ini nyontoh Nabi Ibrahim tentang perkoro wianang kondangan anak oh berarti jaluk sepuluh perkoro kemiskinanmu jadi bapak ibu itu jangan gengsi untuk minta maaf karena meminta maaf itu awal hari ini gak apa-apa orang tua jaluk sepuluh tapi besok dia yang akan minta maaf sama kita kemudian menanamkan kepada anak untuk mencintai Allah jadi senengmu anak itu korona Allah senengi anak orang tua korona Allah jangan kuali seneng anak perkoro sumben sing rumah kue kecelik kita rasa di rumah anak di rumah Allah caranya Allah ngurumat dengan berbagai caranya Allah termasuk rodo gak tepak tapi itu pilihan Allah yang terbaik kita memang berharap salah satu diantara anak-anak kita yang merawat kita di usia senja kita itu harapan kita tapi kalau kita mencintai anak perkoro anak bokong ngurumat waktu tuamu kecelik tapi tanamkan aku ngurumat sampai aniku subaya sampai nuruti perintah Allah jadi anak ketika lahir tujuan kita punya anak hanya sebagai penerus sujud penerus tauhid bukan untuk ngurumat orang ada pun di rumah itu bonus dari Allah bukan tujuan bonus anakmu soleh anakmu seneng Allah anak soleh mesti gemati bismillahirrahmanirrahim tanamkan untuk mencintai karena Allah Nabi Ibrahim ketika membangun Kaabah yang umroh yang sudah pernah umroh yang sudah pernah haji disana ada khijir Ismail ada makom Ibrahim makom Ibrahim itu lebih rendah daripada khijir Ismail kenapa makom itu andang khijir iku andang 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 coro tukang apa masang botol butuh apa nabi Ibrahim Nabi Ismail ketika membangun Kaabah itu bareng-bareng andang yang dibuat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika membangun Kaabah Nabi Ibrahim ketika membangun Kaabah tidak sendirian dibantu oleh anaknya yang masih kecil namanya Ismail mulani andangi Ismail itu andangi Nabi Ibrahim Nabi 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 dalam hal urusan apapun libatkan Nabi Bapak 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 Nabi 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 Lepon itu, Pak. 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 Kok gak bapak ini? Angkernya bisa. Lepas gampang. Lepas gampangnya. Eh. Umbomo. Gusti Allah gak biberkah. Ini dah di lantaran sukeh. Ngurah wakil. Ini angker gampang. Aku koncah sengkali. Lepas gampang. Aku takkan mageran. Hanya memantapkan. Lepas gampang. Aku dijak rundingan. Dan itu sengkali nyebab. Nodulur-karnodulurku. Ini sengkali nyebab. Waktu-waktu sering ngejak rundingan. Nabi Ibrahim selalu melibatkan anak-anaknya. Nabi Ismail untuk takat kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Mulanya ini anakmu yang ngerti. Ini sampai ngaji. Sampai anak gak ngerti kita ngaji. Supaya udah dipengiling-ngiling. Isa cerita. Bapakku senangannya ngaji. Ini bisa cerita. Masa aku gak pengen niru. Jadi mikul duur mendem. Ceru. Niru apa yang dilakukan di orang tua. Melibatkan anak dalam hal kebaikan. Atau ibadah. Nek ngekei anak yatim. Memberi fakir miskin. Jangan lewat tangan kita saja. Kayak ono sampe anjo. Kayak ono sampe anjo. Agar apa? Tahu. Ngekei pak di pak le. Aja anak istri. Supaya ngerti. Oh bapaknya karupak di ini hape. Bapaknya karupak di ini hape. Ngekei. Ojo kok ngelakoni ibadah seluntah seluntuh. Ketonan putih. Neng mejid koyo malaikat. Neng omah koyo demit. Nge. Lakukan kebaikan. Aja anak untuk melakukan. Yang sama dengan kita. Sama-sama kebaikan. Tapi ya itu diskusi. Ngekei. Aku pokoknya mau mondok. Kelas 6. Aku pokoknya mau mondok. Aku pingin sekolah. Pingin. Jadi sopir pingin war-war noreno. Dilorongin boten. Yusakarep mu. Yusakarep. Jangan paksakan kehendak. Ketika ada kesempatan. Jalan-jalan. Tengah mana sih ya. Terakhir gue pingin pilih itu. Ceritongin. Yang ini. Lagi gak kepingin. Abi terakhir kepingin. Nah inilah saatnya. Nah. Abi terakhir pingin. Ceritanya. Blueprint kita. Misi kita. Visi akhirat kita. Sentuh ruhnya. Plek. Mulai. Wisa aku mondok ini. Ini lah. Tanpa ada paksaan. Mungkin anak yang jendengan saat ini. Kok. Roto. Mbahwil. Rangkul. Jak neng di. Kak ono wong. Diskusi. Seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya bunayya. Ini arofil manami ani albahu kafang zurma datar. Nak. Saya bermimpi. Saya diperintah Allah untuk menyembelihmu. Pendapatan pilih. Bahasa ini sangat sederhana. Tapi memberi pandangan kepada kita. Eh. Nek karwana. Ojo dati diktator. Sampai dati diktator karwana. Nek iso nurut. Usia 1 sampai 13 tahun. Tapi. Nek. Wiskadung kelas telur SMP. Ketika. Brudal. Wiskorak. Nek. Dikandung. Nek. Kok mau meneng hidup. Mikir anak edwi diwit. Tidak apa. Kok mau dilahir langsung mau menengi. Anak ku pie. Anak ku pie. Sehingga anak. Ya. Anggul. Lajak ngakin. Libatkan anak. Dalam. Mengikuti. Kegiatan kebaikan. Atau ibadah. yang nomor delapan Nabi Ibrahim menyiapkan menyiapkan anak-anaknya untuk memimpin dunia Nabi Ibrahim selalu menyiapkan anak-anaknya diberitahu kamu akan memimpin dunia kamu akan memimpin dunia ini juga dilakukan bapaknya Muhammad Al-Fatih nanti ada satu generasi dimana generasi itu bisa menaklukkan Konstantinopel selalu generasi keberapa tidak ada yang tahu tapi selalu didanamkan kamu akan menjadi pemimpin besar kita sama anak juga seperti itu tapi aku kan orang biasa Pak Yaimoso pantas Nabi Ibrahim kan memang saat itu pemimpin dunia pantas umpamu anak-anaknya nulu Nabi Ibrahim dibesarkan oleh azar oleh seorang paman atau ayah yang dia bukan siapa-siapa Bapak apakah Bapak menyembah berhala yang tidak mampu punya manfaat atau mantur Nabi Ibrahim tahu posisinya tapi selalu memberi motivasi anak-anaknya kamu akan menjadi pemimpin dunia kamu akan menjadi utusannya Allah kamu akan menyampaikan ayat-ayatnya Allah kita harus biasa menyampaikan seperti itu ceng bapakmu ini ojo gilman mu ini ojo gilman mu ini wih lo api biya-biya paling nasib kamu kaya pake eh wong cilik turnane kayu klorak ya jadi klorak aku ngerti wali santri ini gretan Assalamualaikum Pak Yai engkau sawal rak wak ya Pak Yai anakku kurun mondok mawan penuntung-untungan pun pokoknya yang penting mondok mawan mau tersahat ditekan temen-temen wong pahaning ini sampai anak-anak ayo biya menyiapkan generasi kok generasi kayu klorak siapkan untuk memimpin bangsa bisa lewat cerita mbah-mbahnya bisa lewat cerita sebenarnya ngejo cerita notonggo kisah-kisah teladan sahabat-sahabat nabi bisa lewat cerita pokoknya anak itu termotivasi bahwa dia disiapkan oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin kulo kawit alit sejak kulo cacat karumbuk karuyungi muratau digepuk soalnya dipenging karu sayid karuy nung karu habib muhammad ahmad asagab sabit rute bucah ini sampai buk gepuk soalnya ini menjadi sebuah mindset pak yung didik dia semangat perkoro padahal mungkin saat itu hanya berupa doa agar agar wong tu wong dua anak cacat dan para habaib saat itu saya yakin baca ayat ini rabbana waba'af ihim rasulah minhum ya su'ala ayat ini bujumu yung nung cacat ini ngandani anak itu cacat mendidik anak tidak boleh diberitahu bahwa hidup itu sulit ini akan menginstal otak anak kita untuk mengalami kesulitan yang samband rasakan cong sekolah sing benderso cong cong urep kita tambah anhel apa apa tambah anhel donyo koyong ini garma anhel wanantur anhel ini tidak sekolah pintar pikirannya sekolah pintar pikirannya urep koyong anhel 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 sesusah apapun kita katakan kepada anak anak donyo koyong ditoto pengiran nah urep koyong gampang dikira nah ngaro pengiran ojo wedi ngaro masa depan ada temen anak tidak kuliah bapaknya susah anak tidak kuliah bapak susah matur koyong pak koyong 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 pikiran itu sekolah koyong 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 tokoh di dunia di dunia di dunia panggap pun koyong 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 bukti baik baik saja aku sekolah dua ijazah baik baik saja itu dua ijazah tambah bakul es dua ijazah atau bakul es artinya bakul es biasa biasa saja bahagia jangan tanamkan ke anak-anak kita dunia itu sulit karena nanti akan terinstat saya gak pernah bayangkan seandainya bapak ibu tidak diwasiati habib habib mulia anak ini tidak percaya orang tahu diwasiati saya cahit tapi itu menjadi sebuah energi yang kuat meyakini hal doang mustajab sedangkan di luar sana anak normal sekolah ringking tapi waktu masa depan waktu ini 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 nilainya kudu api kudu api aku bahasa inggris rapat nilai bahasa inggris itu 6 sabang 5 setengah sabang iya tapi orang pake biasa nilai abang yang penting salat ngaji sabang kenapa ukuran ideal kita terhadap anak ditinggikan sehingga anaknya merasa takut dengan keinginan orang tua siapkan anak untuk memimpin bangsa dengan bahagia robbanawa baaf bihim rosulam lumpo nabi ibrahim masri nabi ismail com siapkan sabar siapkan tinggal padang pasti sedih kira-kira cari orang tua tidak sedih bapak melakukan perintah Allah ini Allah merintah bapak di siap siap kira-kira pede tidak bapak bapak aku tidak ada salah satu budi yang orang tahu tak dulani kenapa tidak tak dulani? soalnya aku berdulani tambah sedih kalau ketemu budi ini aku mesti kok nasibnya ini pilih 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 tambah aku sejanji tak dulani tak dulani tambah sumpah aku enggak tak dulani paman-paman ku pak dek-pak dekku yang keren-keren wiss tau repusing nyata gusti Allah selesai lagi gak wiss aku payu rabi buju kuayu tak gawin ini budi eh anggih ku bin ya tambah semangat langunu tak jadulan runu pisang nutri buju kunduk buju nam cacat ya sang sang wiss tak jahancen ini ini orang aku suge orang yang rata dulani aku ini repot ya aku ya mesti ini bahasa kan kudu menyiapkan generasi robana wa ba'afi him rasulan mesti ini kan bangga bujumu 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 kan orang kok waduh energi energi lemah itu mempengaruhi energi sambat demi Allah demi Allah umpamu aku gak sedih ngeris paling sepedik telung juz orang sambat paling aku yang lupa isuk setengah enam bujuku lo serangan pak ya lagi yang nopo duwe iku lontek no tapi masyara bujumu masyara bujuku ya serangan aku terus nyun ijazah pak ya ben gak serangan eneng nasi kebulut utang eneng mergawe gak hasil eneng tapi ketika Al-Quran itu punya nur yang kita baca bendal biasa karena apa ya nurnya mengalahkan sambat tapi anak kita itu punya batas kemampuan penahannya ini kalah lah yang repot yang ngeden di masa depan guru sekolah repot sekolah yang pinter ayo kerjakan yang benar ure putambah angel golek penggawat ditambah di dd guru kok neror ayo pak 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 kalian ini pemimpin masa depan kalian ini nanti yang menjadi pemimpin masa depan mau sopak yang gondang pemimpin masa depan lo main sesnek itu yang tambah gede yang desok jadi main sesnek ya saya 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 pesimis tapi saya 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 meneng hati boleh pesimis tapi kita harus membuat mereka optimis maka ini kemarin di Lamongan tak singgung ketika didi anak seorang ayah yang biasa itu ayah yang selalu bercerita itu ayah yang biasa ber laris leh esel gak biasa ini pak wah badinnya oke itu bapak yang biasa bapak yang bisa bercerita dengan anak-anak yang kedua itu bapak yang luar biasa itu bapak yang bisa menunjukkan tidak sekedar menceritakan tapi menunjukkan menunjukkan lebih hebat lagi ayah yang unggul ayah yang berbobot bapak yang berbobot adalah bapak yang menjadi sumber inspirasi bagi anaknya tidak sekedar menceritakan tidak sekedar menunjukkan tapi menjadi sumber inspirasi bagi anaknya yang yang ingin saya ingin bapak luar biasa saya ingin apa saya ingin apa tapi saya tidak mengerah saya ingin bapak saya ingin saya ingin saya ingin saya ingin tetap berlaku bapak tidak jujur aman itu berarti bapak yang unggul bapak yang menjadi sumber inspirasi saya ingin repot bapak menceritakan yora menunjukkan yora anak yang melebus seluntuh bapak itu seluntuh ini jadi keluarga seluntuh seluntuh anak ketemu boe di dianggap maklampir bahaya ayo mulai malam ini jadilah bapak bapak seperti nabi ibrahim bapak yang menjadi inspirasi bagi anak-anaknya yang terakhir itu yang luar biasa nabi ibrahim menyiapkan anak-anaknya untuk menjadi pemimpin dunia rasul utusan Allah menyampaikan ayat-ayat Allah ayat-ayat